Jadi kalau masang kranik pakai vibrator ini nanti semen yang ada di bawahnya bisa lebih merata lagi ya Oke keren banget ini guys alatnya ini udah banyak dipakai oleh tukang-tukang zaman sekarang ya Vibrator kranik guys bukan vibrator yang lain loh ya Oke guys di video kali ini kita akan mereaksi lagi beberapa alat-alat canggih yang mungkin belum pernah kalian lihat Oke guys yang pertama disini ada kunci torsi yang udah modern ya jadi ini yang udah digital guys Jadi waktu kalian ngencengin dautnya kalau torsinya udah pas itu akan bunyi sendiri ya akan bunyi titit-titit gitu guys Oke selanjutnya disini ada alat oh ini alat yang buat masang kranik yang ada di pinggiran ini ya pinggiran tembok guys Jadi kranik yang udah dipotong adu manis itu akan lebih rapet lagi kalau masangnya pakai alat yang tadi guys Oke selanjutnya disini ada alat ini ini track bread ya kalau nggak salah track belt guys Tapi ini yang versi uparannya lebih kecil ya dipasang di mobil guys di mobil-mobil apa sih double cabin kalau nggak mobil-mobil bak terbuka pick up pick up guys Oke selanjutnya disini ada oh ini vibrator gas vibrator yang buat masang kranik ya jadi kalau masang kranik pakai vibrator ini nanti semen yang ada di bawahnya bisa lebih merata lagi ya oke keren banget ini guys alatnya ini udah banyak dipakai oleh tukang-tukang zaman sekarang ya vibrator kranik guys bukan vibrator yang lain loh ya Oke selanjutnya disini ada alat apa lagi nih oh ini pisau-pisau buat motong ini ya kertas kado guys tapi ini kayaknya nggak cocok kalau di Indonesia karena kebanyakan kertas kado di Indonesia itu udah dilipetnya udah digulungnya itu sampai kecil banget guys jadi waktu pas dibuka itu biasanya ngegulung lagi dibuka ngegulung lagi ya nggak tahu kenapa itu tapi biasanya itu kertas kado yang murah-murah sih kertas kado yang mungkin 2000 atau 3000 gitu guys maya oke selanjutnya disini ada apa ini Oh ini visor guys visor ya Oke jadi ini visor yang ini lumayan udah modern banget ya visornya tapi ini dipasangnya di ini ya di gipsum guys nggak tahu kalau dipasang di tembok yang batu itu bisa nggak ya tembok bata Oke Oh bisa nekuk guys Oke selanjutnya disini Oh ini masang ini ya selotip guys selotip di lapangan apa ini nggak tahu lapangan basket atau lapangan apa ya jadi di selotip bagian pinggirnya udah ada alatnya kemudian nanti tinggal dicat ya kalau nggak ditempelin apa gitu jadi kelihatannya lebih rapi guys Oke selanjutnya disini ada apa ini ini apa ini ini sikat buat bersihin ini ya gitar-gitar atau apa ini piano ini piano guys tadi ya jadi buat ngebersihin dalam piano tuh kan biasanya kotor ya banyak debu-debu kalau enggak banyak sarang laba-laba jadi dibersihin pakai alat yang tadi disikat gitu ya Oke selanjutnya disini ada alat apalagi nih Oh ini alat buat ini ya meratakan lem guys lem ini ya lem yang buat masang apa sih namanya yang buat di lantai itu parquet ya kayu-kayu parquet guys yang buat di lantai guys Oke parquet atau V atau vinil guys nggak tahu ya intinya itu guys itu jadi lemnya dituam kemudian diratain pakai alat yang tadi ya di bagian bawahnya udah ada gerigi-geriginya jadi udah jadi rata tugas udah ada garis-garisnya ya tinggal kita nempelin parquetnya doangnya tinggal ditempel tempel tempel jadi guys lebih memudahkan ya oke selanjutnya disini ada Oh ini alat yang buat ini buat ngasah ini ya ngasah alat-alat pertukangan guys kayak ini apa namanya matabor kemudian bisa buat ngasah ini juga gunting pisau ini juga bisa apa namanya alat yang buat mahat itu guys jadi ini alat buat ngasah alat-alat pertukangan guys saya pernah lihat reviewnya yang orang Indonesia pernah ngereview alat ini ya siapa ya namanya ya youtuber Indonesia pokoknya guys youtuber yang jadi tukang itu loh pokoknya pernah ngereview alat ini alat buat ngasah alat-alat pertukangan bisa buat ngasah alat pahat pisau gunting matabor dan lain sebagainya guys keren mati itu alatnya Oke selanjutnya disini ada Oh ini alat yang buat ngangkat ini guys ngangkat triplek kalau nggak gipsum gitu ya jadi bisa diangkat satu orang dong guys karena biasanya kalau ngangkat triplek yang lebar itu kan biasanya dua atau tiga dua orang sih ya biasanya dua orang guys karena kan lebar ya jadi kalau pakai alat yang tadi bisa diangkat pakai satu orang doang guys nggak perlu bantuan orang lain guys sebenarnya triplek itu enteng tapi kalau diangkat sendirian kan lumayan susah ya kena lebar gitu kalau pakai alat yang tadi jadi lebih memudahkan bisa diangkat satu orang doang guys Oke selanjutnya disini ada alat apalagi nih guys ini motong apa ini iya ini kayaknya keramik guys tapi kok kayak kelihatannya kurang rapi gitu ya kurang rapi guys pakai getaran-getaran gitu jadi kayak kurang rapi guys menurut saya ya Oke selanjutnya disini Mas Oh ini alat yang buat naikin motor ke atas mobil guys Oke jadi sekarang udah lebih modern ya Oke ini masang ini masang ini gas edging ya di masang ini gas edging ya di masangnya udah ada alatnya ya jadi triplek yang lebar itu di bagian pinggirnya dipasang apa namanya HPL kemudian di bagian pinggirnya biar lebih rapi dipasang edging ya edgingnya masanya kayak tadi guys ada alatnya gitu ya Oke selanjutnya lihat di sini ada Oh ini alat yang buat naikin motor ke atas mobil guys Oke jadi sekarang udah lebih modern ya Oke jadi udah enggak ada cerita lagi orang ketimpa motor pas naikin motor ke atas mobil ya karena sekarang udah zamannya modern guys udah ada alatnya semuanya naikin motor tinggal pakai alat yang kayak rel tadi guys naik sendiri ya udah enggak ada cerita lagi orang ketimpan motor waktu naikin ke ke atas mobil ya oke selanjutnya disini ada bor bor kemudian dikasih tambahan alat apa ini Oh ini alatnya tambahannya buat ini ya biar kalau ngebor itu biar lurus guys biar nggak belok-belok ke kanan ke kiri biar nggak menseng gitu ya jadi ngebornya itu lurus gitu guys Oke selanjutnya disini ada apa apa ini Oh ini kamera ya kamera yang biasa dimasukin di ini guys biasanya sih di saluran-saluran kabel itu ya buat ngecek ada yang putus atau enggak biasanya pakai alat yang tadi guys pakai kamera-kamera itu guys yang dimasukin ke dalam lubang-lubang Oke selanjutnya disini eh Oh ini motong ban pekas ya motong pakenya arit guys Oke pakai arit ya arit doang guys nggak pakai palu ya kalau baru sama arit jadinya oke selanjutnya disini ada wah ini apa eh lemari idaman paramekanik ya jadi disini udah complete semua kunci-kunci Oke kunci apa jadi ada semuanya ya ini kalau hilang satu ketahuan enggak ya Oke selanjutnya disini ada Oh ini alat yang buat ini guys buat ngeratain ini ya ngeratain keramik yang baru dipasang guys jadi alatnya seperti ini ini kalau nggak salah yang warna orang ini yang orang hitam ini ini bisa dipakai lagi kalau pas udah dicobot tapi kalau yang sampingnya itu itu sekali pakai ya nggak bisa dipakai lagi guys kalau yang orang hitam tadi itu bisa dipakai berkali-kali guys karena itu bisa dilepas lagi ya Oke selanjutnya disini ada Oh ini obeng guys open Oke obengnya cara nyantinya gampang kuat ya di putar-putar gitu doang guys jadi lebih mudah guys kita kalau mau ganti obeng plus ke obeng main itu enggak perlu ganti obeng yang lain kita tinggal putar-putar obengnya doang ya lebih memudahkan guys jadi semua alat-alat di video kali ini untuk memudahkan kita dalam bekerja guys Oke selanjutnya disini ada ini pompa air pompa air tapi ini yang tekanan tinggi ya Oke jadi ini bisa ya buat membersihkan ini guys noda-noda yang ada di tembok atau di jalanan guys itu bisa langsung rontok ya kotorannya kalau pakai water jet itu guys semprotan yang apa sih ya kenceng banget itu pokoknya tapi itu kalau 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 penatangan itu kayaknya sangkit banget ya Oke selanjutnya disini ini disemprot apa guys tanah kah ini tanah atau apa guys tanah atau pupuk pupuk ya kayaknya ya Oke dikasih diratain ini tuh di pinggir-pinggir tanaman pinggir jalan gitu ya Oke selanjutnya disini ada apa nih nih daun-daun kering dihancurin ya Iya kesini alat penghancur daun-daun kering ya tapi ini kalau di Indonesia mungkin jarang terpakai karena kalau di Indonesia itu daun-daun kering mungkin adanya cuma di ini ya di pohon-pohon yang rumah depannya banyak pohon-pohon besar guys kalau di luar penunggir kan karena memang ada ini ya ada apa namanya ada musim gugur jadi daun-daunnya itu banyak yang berguguran guys Oke selanjutnya disini ada alat buat nyopot ini ya buat nyopot plin guys plin lantai Oke 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 oke